latih Persibaya Surabaya Aji Santoso memberikan dukungan kepada makan konate jika ingin jadi warga negara Indonesia dukungan Aji Santoso tersebut bukannya tanpa alasan dengan kemampuan yang dimilikinya Aji percaya kehadiran makan konate akan sangat menguntungkan timnas Indonesia pasalnya selain hebat dalam mengolah siput bundar makan konate juga masih berusia produktif seperti yang diketahui makan konate kini berusia 28 tahun oleh sebab itu Aji Santoso akan senang hati jika bisa melihat makan konate menjadi warga negara Indonesia lebih lanjut Aji Santoso menambahkan bahwa dukungan tak hanya datang dari dirinya Aji Santoso percaya pihak Persibaya Surabaya akan melakukan hal yang sama pula seandainya makan konate bisa jadi WNI yang bagus saya yakin Persibaya akan support dan menurut saya sangat layak kata Aji makan konate sudah lama di Indonesia usia dia masih produktif kualitas juga bisa dibantu timnas Indonesia menurut saya makan konate layak menjadi pemain naturalisasi sementara itu karir makan konate di Indonesia memang sudah cukup lama kurang lebih selama 8 tahun terakhir lelaki asamali ini menghabiskan waktunya di Indonesia semua dimulai pada tahun 2012 secara itu makan konate pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia dengan bergabung bersama PSPS Pekandu pada tahun 2016 pemain yang berposisi sebagai gelang ini sempat meninggalkan Indonesia untuk bermain di Malaysia namun hal tersebut tak bertahan lama satu tahun berserang makan konate kembali ke Indonesia dengan berseragam Sriwijaya FC hingga kini makan konate masih berada di Indonesia dan menjadi kapten tim Persibaya Surabaya